Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri disini Dan hari ini aku tidak ditemenin sama Raiga DA4 Hari ini aku mau reaksi video Onyo yang terbaru banget Kemarin tampil di Grand Final Contest KDI 2020 Wow, Onyo is back Onyo kembali lagi di panggung KDI sebagai icon KDI Sempat nyanyiin beberapa lagu Tapi ini yang pertama aku mau reaksiin Onyo nyanyi sama Fia Fallen Fia Fallen, siapa yang tidak kenal coba sama Fia Fallen Artis viral ini Dan baru-baru juga viral lagi kan si Fia Fallen ini Dan diduetin sama si Onyo Kayaknya ini pertama kali aku melihat Onyo duet sama Fia Fallen Mungkin ada? Mungkin enggak Tapi aku ngerasa sih ini yang pertama Benar nggak ya? Cuma kalau BXB tau ini yang pertama atau yang keberapa Onyo duet sama Fia Fallen Tolong kasih tau aku Kasih di komentar ya Bawah ya Oke? Kita liatin aja videonya Onyo nyanyi Fia Fallen Dua lagu di Medley Pertama lagu Kasih slow Eh, Kasih slow ya Kasih slow sama yang lagi viral lagi Kopi Dangdut Ini benar-benar artis viral Dua-duanya si Biang viral Tambah lagunya juga lagi viral sekarang ya Kita liatin aja gimana kolaborasi berdua ini Menyanyikan lagunya lagi viral sekarang Kita kasiin aja yuk Onyo sama Fia Fallen Nyanyiin lagu Kasih slow sama Kopi Dangdut Wow Panggungnya di luar Ket air mancur di depan RCTI itu Memang ada pas masuk ke studio RCTI Kalau memang pernah kesana Ada air mancur disitu tengah-tengah Dan itu sering banget dipakai buat spot acara Lihat di badannya Onyo Enjoy banget ya mainin nininya Ini aku ngerasa agak delay sedikit nggak sih Coba Ternak aku dengerin lagi ya Aku ngerasa agak sedikit delay Ya agak sedikit delay Tapi memang resiko kita kalau nyanyi di outdoor Musiknya dimana Kita nyanyinya dimana itu ada sedikit delay Jadi makanya kita tuh kadang butuh Ear monitor itu buat ngindarin delay Jadi itulah gunanya ear monitor itu Kadang dalam studio aja Kita butuh ear monitor Biasanya tuh ada musik-musik yang feedback Itu bikin delay Jadi harus pake gini biasanya Ear monitor itu Onyo suara dua coy Onyo gila Semakin-semakin berkembang lagi ya Lanjut ya Lanjut ya Lanjut Lanjut Ase Oh ini tuh sering ngomong Sikat Bener gak sih Cuma kalian cek deh Sering banget dia ngomong sikat Kalian liat gak Onyo ikutin gerakan dancer Tap 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 Tadi tuh dia ngerti Ikutin gerakan dancer Kapan belajarnya dia sama dancer Pasti GRnya itu biasanya itu Hariha loh Biasanya itu kalau GR acara gini Masih Dangdutnya Endol banget Onyo Kenapa kok bisa semua Jenis lagu Onyo Aku suka juga Oh ini masih Valenya nyanyi terus ya Onyo ini masih berjoget-joget aja Ini aku gak tau Miknya mati Atau memang Onyo telat masuk Tapi gak masalah Dia masih bisa ngejer Kopi Dangdut Sama kasih slow Pia Valen sama Onyo Ini tampilnya di outdoor Di luar Di studio RCTI Di bagian depan Tampilnya Di lagu kasih slow Wow Udah makanannya Onyo ya Kalau lagu ini ya Udah berapa kali Onyo nyanyiin Kasih slow ini Dua sama Alu Ting Ting Pernah Kayaknya nyanyi sendiri juga pernah Malu Lui juga pernah Lagu ini Udah makanan Onyo sehari-hari Ibaratnya Kasih slow ini Udah hatam mati lah Onyo Kasih slow ini Cuma tadi Ada agak sedikit delay Aku denger Ya aku bilang tadi Resikonya Kalau kita nyanyi Musiknya dimana Kita dimana Itu kadang ada delay Kadang dalam studio pun Tuh ada delay Makanya tadi aku bilang Kita butuh ear monitor Gak masalah sih Delaynya Gak yang terlalu parah banget Gak yang Sampai Nabrak ketukan Tapi masih aman Tadi delaynya Gak ada masalahnya Dan Onyo bersuara 2 Dan Onyo bersuara 2 lagi disini Setelah beberapa lama ini Aku gak pernah denger Onyo Nyanyi suara 2 Karena memang masa peralihan Dia mungkin agak riskan Bersuara 2 Karena tuh suara 1 aja tuh Kalau kita lagi peralihan tuh Agak-agak riskan banget Terjadi kesalahan nada Atau Suara kita slip Jadi Untuk menghindari itu Mending kita agak berhati-hati Nyanyi Kalau lagi masa peralihan Kita lanjut yang di Kopi Dangdut Onyo Kapan latihannya Aku gak tau Tapi dia tadi sempat ngikutin Gerakan dari dancer itu Semuanya Pas awal Fiafala Nyanyi Dan dia tak ngikutin Gayanya dancer Mungkin dia ngeliat dancer Waktu lagi GR Dan dia bisa ngikutinnya Gitu kan Kalau buat latihan khusus Kayaknya gak mungkin Karena Biasanya kita tuh GR Kalau buat artis pengisi acara itu Adalah hari H-nya Gitu kan Biasanya malam tampil Siangnya kita GR Kecuali memang peserta Peserta itu bisa 2 hari Atau 3 hari sebelum Itu udah GR-GR terus Dan latihan terus Di karantinanya Tapi kalau buat Onyo Gak mungkin dia latihan Everyday Atau 3 hari sebelum Pasti lagi GR Dan gue bilang itu Dia tangkapnya Keren banget Bisa ngikutin dancer Dengan cepatnya Padahal kan Onyo Gak penting juga Untuk ngikutin dancer Disitu gak terlalu Penting buat dia ngikutin Gayanya dancer Tapi dia ngikutin Disitu gayanya dancer Itu keren banget Nilai plus buat Onyo Bisa ber Choreo bersama dancer Disitu Bila pun cuma Slip sedikit banget Ambil ke kamera Tapi gak masalah Buat kita yang matanya jeli Bisa tau nih Dia ngikutin dancer Atau enggak Terus Dia nyanyi dangdut coy Bener-bener dangdut loh Dia nyanyi lagu ini Itu yang Bener-bener gaya dangdut ya Nyanyi tuh gak yang dipopopin Atau yang gak sengaja Pura-pura didangdut-dangdutin Tapi bener-bener dangdut nyanyinya Bener-bener pakem dangdut gitu Untuk lagu kopi dangdut ya Gak perlu ceko yang berlebihan Tapi ruhnya Ruhnya tuh udah dangdut banget Onyo nyanyiin ya disini Hmm keren Onyo mas semua Dihajar dibantai sama Onyonya Hmm Onyo Terus tadi ada sedikit Ada kesalahan atau apa Gak tau Soalnya tadi kamera Lagi gak nyorot ke Onyo Tadi agak telat sedikit Kehilangan satu kata Aku lupa katanya bagian apa Entah itu micnya Biasanya kan mic tuh Kadang dinaikin turunin gitu kan Entah micnya mati Atau Onyo yang telat masuk Tapi itu gak masalah Buat aku Karena Gak mengurangin sih Sebenernya arti dari sebuah lagu itu Ataupun Gak bikin lagu itu Jadi hancur gitu kan Tetep Tetep enak aja lagunya Tetep bagus aja lagunya Dan Seperti biasa Mukanya Onyo itu Entah itu salah Atau itu bener Tapi mukanya tetep Lempeng saja Itu yang aku suka dari Onyo Dan hari ini Keren aku suka Stylenya Onyo Dengan Baju blazernya Tetep dengan kaos Itu Tatolek atau apa Kaos tadi kayaknya putih Dalamannya Aku suka gayanya Tetep anak muda Tetep kekinian Tetep gaya Itulah Onyo ya Mau dipakain apa aja Tetep aja gaya Tetep aja anak mudanya tuh Ditonjolin banget disini Stylenya Gayanya sesuai Sama umurnya Gak ditutuain Gak dimudah-mudah Itu yang kerennya Oke Sampai disini dulu Video reaksi Aku Reaksiin videonya Onyo Sama Via Valen Waktu Grand Final KDE 2020 Jangan lupa Dukung terus channel aku Dengan cara like Comment sama subscribe Channel Aidilfikri Dan jangan lupa Loncengnya di nyalain Taneng Share juga ke semua Sosial media kamu Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa Selamat menikmati selamat menikmati